baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pertemuan selanjutnya mengenai pemograman mobile ya jadi kemarin sampai di latihan terakhir di jurus data binding saya recap sebentar pada intinya si binding adapter ini adalah kita bisa buat custom ya custom tag di XML jadi kemarin lupa mungkin jelasin ada custom tag yang bisa kita buat di XML yang tujuannya itu nanti bisa meng-convert dari raw data raw data nanti menjadi sesuai tampilan yang kita mau intinya seperti itu jadi dari raw data kita bisa sesuaikan ke tampilan yang kita inginkan jadi gimana cara membuatnya ya ini satu bikin kelas terus kemudian di annotate pakai binding adapter kemudian nanti di buatkan cari target view nya apa parameternya apa terus logiknya apa nah pada dasarnya itu aja sih jadi dengan ini kita bisa bikin custom tampilan nah ada dasarnya cuma itu aja sih ya jadi gak usah bingung dan usah terlalu apa ya kok angin ya emang emang kayak gitulah kalau di mobile development kalau apalagi kalau di android ya dikit-dikit adapter jadi gak usah bingung gak usah kagok wah ini kok gini banget sih biasa aja santai nanti bakal lama-kelamaan bakal biasa kalau mau lebih enak lagi pakai kotlin jadi lebih short lagi cintaknya nanti gak perlu bikin kelas kayaknya kalau di kotlin bikin file aja bisa jadi kotlin file bukan kotlin kelas kalau gak salah ya nanti siapa tau ada perubahan kita lihat lagi nanti oke sekarang ini sudah akhir dari teori juristata binding nanti recap sekarang kita masuk materi baru kita masuk ke android mvvm di bagian vmodelnya jadi vmodel itu apa itu adalah sederhananya ya itu adalah solusi dari tim developer android untuk membuat aplikasi kita punya life cycle aware jadi di android ini life cycle ini menjadi problem yang sangat jadi perhatian karena banyak aplikasi yang kalau life cycle yang gak kita handle dengan baik itu bakal banyak bugnya kemudian bentuknya seperti apa berupa objek yang menyediakan data untuk jadi dia itu adalah objek nanti ya bentuknya menyediakan data untuk UI yang kalau nanti ini pakai live data itu bisa observable dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap configuration change kalau teman-teman gak tahu configuration change apa contohnya adalah ketika aplikasi kita itu dibalik awalnya berdiri kemudian dikutar jadi landscape nah itu biasanya terjadi data hilang data hilang misalnya kita bikin aplikasi lagi ada hitungannya kemudian kita rotate biasanya itu hilang nah gimana cara ngatasi itu nah kalau dulu saya sih ngajarnya gini gak usah lah di rotate appnya jadi rotationnya di lock kalau dulu saya tak lock ya rotationnya di lock jadi biar apa gak hilang tidak ada configuration change jadi diakalin dengan lock orientation jadi orientationnya dari dari manifest kalau gak salah itu udah di lock itu benernya ya akal-akalan aja tapi itu gak bener jadi yang bener adalah kita handle dia di view model jadi untuk saat ini masih pakai view model mungkin tahun depan kalau rilis jetpack compost nah kita bakal pindah tapi untuk hari ini sampai hari ini yang paling advance metodenya ya menggunakan ini tadi siapa namanya sorry ini di hiding tapi kita boleh merekam jadi kalau di paling advance hari ini sampai hari ini adalah view model jadi kenapa ya itu tujuannya ya terus kenapa lagi tadi satu nih lifecycle aware sorry lifecycle aware nah ini penting terus dia follow solid yang jarang kita perhatikan ya kita bakal follow solid sampai nanti mendekati deadline ketika mendekati deadline coding apa aja tapi kalau mau follow yang benar yang bagus ya kita tetap menerapkan prinsip ini nanti ketika berjalan sampai sambil belajar ini nanti teman-teman tahu kenapa kok dia itu follow solid tapi jelasnya kalau dari definisi ini sudah kelihatan apa dia memisahkan data ya data untuk UI sudah kepisah dari fragment atau activity-nya oke lanjut ini juga masalah kenapa pakai view model kalau dengan apa ya dengan oh ini sorry ini salah nih ini salah dengan gaya yang lama dengan gaya yang lama kita itu naruh UI data dan activity itu jadi satu jadi kontrolernya disitu yang nerima event disitu yang menjalankan perhitungan juga disitu efeknya apa ketika nanti aplikasi ini nah problemnya sebenarnya di life cycle life cycle-nya itu kalau ada configuration change ya config change itu si android-nya itu otomatis recreate ya buat lagi buat lagi dia ini buat lagi si activity-nya nah ketika dibuat lagi itu kita akan naruh data disini ketika kita data-data yang ada disini itu semuanya itu loncat sini itu putus hilang gak ada gak connect nah ketika gak connect ini datanya itu hilang kita ngulang lagi datanya nah itu yang buat sering kali terjadi bug ini tidak ada wadah yang mengirimkan data dari sini ketika ini di destroy jadi objeknya activity-nya bakal hilang kalau ikutin life cycle kalau di ikutin life cycle terus disini dibuat ulang kalau dibuat ulang dia ngikut lagi dari on create sampai bla bla ke belakang itu ngikutin life cycle nah itu gak ini gak kesimpan datanya nah solusinya gimana solusinya itu gini dibuatkan sebuah objek yang survive config change kenapa kalau dibuat yang survive config change jadi ketika aplikasi berjalan datanya itu pindahin sini data jalan misalnya ada input dimasukkan datanya pindah pindahin ke view model nah ketika nanti activity ini mati dirotate ininya putus hilang tapi ini masih ada yang si view modelnya masih hidup ketika di recreate nanti si activity bakal minta lagi view modelnya mana nah ketika dapat datanya dia nanti ngeupdate lagi ke activity jadi gak gak hilang data yang diproses itu nah nanti bakal di combo sama live data tapi kita belajar dulu si view modelnya ini jadi pada dasarnya adalah view model ini adalah wadah buat nyimpen dua hal data dan proses jadi prosesnya codingan apa proses logiknya misalnya ditaruh di view model dan proses activitynya itu cuma sekarang nerima input sama nampilin UI aja jadi udah kebagi tanggung jawabnya dan dengan demikian si view model ini tadi datanya itu gak hilang dia tetap ada di life cycle eh dia gak ikut life cycle dia tetap ada kalau nanti si activity di create lagi nah ini sebelumnya kayak gini kita bikin codingan di activity loading data setting tampilan simpan UI restore UI proses data user input semuanya di activity nah tapi kemudian ketika activity ini destroy kita nge-loading data lagi nih ya contoh nih loading data kalau dia yang bikin aplikasi pakai retrofit misalnya loading data loading data ke mana ya ke pokemon api misalnya bikin loading data ke pokemon api misalnya load seribu data nah ketika di-load seribu data ini dari awalnya aplikasi landscape eh portrait ini ya terus di-loadnya jadi landscape ini seribu data di-load nanti disini lagi seribu data di-load lagi akhirnya apa aplikasinya lemot nah gimana kalau yang seribu data yang di-load ini itu kita taruh di kelas ya di objek baru namanya view model yang ini tetap ada walaupun ada terjadi configuration change tapi ketika ada configuration change dia tinggal mengambilin mengembalikan lagi ke activity yang pernah instantiate-nya dia tadi nah itu sih idonya jadi ketika ada configuration change data ini dan proses itu masih jalan jadi gak hilang itu sih intinya view model dan dia juga memisahkan memisahkan codingan yang sebelumnya semua ditaruh di activity ke file yang lain ini sama aja dengan pattern-pattern yang lain tapi pada dasarnya itu aja dia mempermudah kita harusnya ya nanti kita coba secara teoretik dia mempermudah tapi kita lihat nanti hasilnya nah akhirnya kalau kita pakai view model sekarang udah yang prinsip ini tadi ini 1 2 3 4 5 6 ada 6 tadi sekarang kebagi bagi 2 yang proses loading data simpen data simpen UI itu nanti taruh di view model yang hubungannya tampilan-tampilan ngampilin apa ke user terus nerima input dari user itu taruh di view model sekarang jadi filenya sekarang sudah kebagi 2 kalau kita ngoding juga udah fokus di activity ya tampilan di data dan proses kita taruh di view model walaupun nanti pada praktiknya gak sesedulah ini ya tapi nanti kita coba lihat nah apa aja step by stepnya untuk membuat pertama jelas update gradle kedua buat view model class ketiga buat datanya terus 4 instansiasi view modelnya kelima di observe teman-teman bisa lihat ini nanti disitu ada banyak branch perjalanan saya belajar tentang view model jadi kuliah ini akan lebih banyak belajar tentang kamu mempelajari salahnya saya dimana dan kamu bisa tahu yang benar kayak gini karena saya juga sambil belajar jadi bukan saya udah tahu tiba-tiba ngajarin ngomong gak tapi saya juga belajar prosesnya dan step by stepnya nanti kamu lihat oke ini latihan nih buat implement data binding ini gradlenya sampai hari ini bulan desember 2020 dikit lagi mau 2021 gradlenya yang masih ini yang ini nanti itu ditaruh di build the gradle di oh sorry ini gradlenya yang di modul app ya di modul app nanti kamu update gradlenya dijalankan ini setelah itu kita buat kelas baru coba lihat perhatiin kelasnya main activity view model saya kasih nama kayak gitu jadi kalau kita follow tutorial sama video-video tech talk nya si google tentang view model dia bakal ngasih nama kayak gini activity terus ngasih nama view model gini tapi kalau nanti misalnya ganti ini ganti fragment gini ya nama fragmentnya itu tadi si nama fragmentnya tadi yang dipakai adalah salahnya gitu cuma follow best practice nya si google aja sini kemudian dia extend apa kelasnya view model jadi ada dua versi jadi sama si google juga ngajarin kalau di codelab sama di tempat-tempat yang video-videonya dia ada dua versi mau pakai view model atau android view eh sorry view model ini yang saya temuin nah kalau mau pakai android view model nanti ditambah dapat bonus application dapat bonus kelas application di view model nya tapi kalau cuma gini-gini aja pakai view model biasa juga bisa yang saya lakukan biasanya pakai view model biasa terus kalau butuh context atau application atau apa saya pakainya view model factory tapi nanti kelasnya jadi ada banyak mungkin bisa lebih mudah kalau pakai android view model tapi nanti kita coba aja jadi di repo saya yang tadi tak kasih itu itu masih pakai view model biasa belum pakai yang android view model silahkan teman-teman coba dan kemudian di view model ini yang kita lakukan adalah nih buat data datanya ini data ya kemudian ini event 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 nya apa event nya nanti ketika ini jadi view model itu bisa di call function nya sama activity atau fragment yang tugasnya nanti adalah memodifikasi data dan kita buatkan gater nya gater datanya jadi ini nanti dikirim tugasnya nanti bakal dipanggil dipanggil sama activity atau fragment untuk update UI disini belum keliatan pakai live data dan segala macam nanti saya jelasin di videonya live data aja jadi ini pada dasarnya saya buat aplikasi push up counter gitu yang tujuannya nanti nge nyatet berapa banyak kita melakukan push up sederhana itu aja nah kita udah extend view model kemudian gimana cara meng-load nya dia di fragment ini buat data udah ya nah instantiasi view model nya gimana nih kita bikin nih variable dulu sorry bikin variable dulu main activity view model main activity view model biasa ya kemudian ini data binding ingat kemarin di data binding ada dua style ya ada dua style buat binding ada yang style di fragment sama yang style nya di activity yang di slide sebelumnya saya jelasin style nge-binding di fragment nah sekarang disini nge-style buat nge-binding di activity nah oke balik lagi ke view model nah untuk instance view model nya eh sorry eh mana dia nih caranya gini new view model provider ini adalah owner nya kalau gak salah ya ini owner nya terus kita get ini adalah view model class nya class oke setelah itu nah setelah itu kalau pakai data binding ya harusnya sih pakai data binding kita set dulu set view model nya dimana di layout nya itu di xml ada variable view model nanti ya kita lihat silahkan di cerna dulu pelan-pelan jadi kalau kemarin kan sudah pakai data binding nah maka disini codingannya sudah menganggap kamu ngerti data binding ini ya bagian yang ini ini untuk nge-set view model nya berdasarkan variable terus ini bikin life cycle owner nya ini dis nanti di xml nya berarti ini ya jangan lupa di xml ada variable ya sorry xml nya sudah data binding layout ya terus ada variable namanya view model makanya dia bisa diset gini oke jangan lupa diingat-ingat lagi pelajar data binding oke lanjut nah kalau sudah bisa mereference itu maka nanti kita bisa call dan manipulate ya call manggil dan memanipulasi data yang ada di activity berdasarkan view model nya tadi kita santoh ya text pushup count set text ini kan saya ngambil ya ambil sorry ambil nilai dari view model nah saya ngambil nilai dari view model misalnya sekarang statusnya nilainya adalah 0 itu ya terus ini angka 0 ini ditampilkan di hp nah di tengah-tengahnya 0 nah ketika set on click listener binding button pushup binding button pushup set on click listener yang saya lakukan apa disini binding get view model dot do pushup jadi manggil fungsi do pushup do pushup tadi kalau dilihat tugasnya adalah menaikkan dari 0 jadi plus 0 plus 1 akhirnya nanti si datanya jadi 1 ini ya kemudian di set text nah ini sama set text ini ya nah si datanya ini kita perhatikan ini kan disimpannya di view model jadi kayak di skema yang tadi ya bukan di activity jadi ketika aplikasi ini nanti di rotate di rotate ada rotation atau configuration change dia ketika landscape nilainya itu tetap 1 enggak bukannya 0 tapi tetap 1 nah nanti saya buatkan di video yang terpisah aja kenapa kok bisa kayak gitu nanti kita cek ya saya buatkan 2 versi versi yang biasa sama yang versi pakai view model atau nanti kalau teman-teman males ngeliatin videonya boleh langsung buka GitHub repo-nya terus ngecek satu-satu branch-nya itu nah dilihat mana yang duluan saya lupa ngasih nomor oke ini akhir dari teorinya view model jadi kalau mau disederhanakan si view model itu sebenarnya ini ini sih intinya menghandle problem di life cycle-nya life cycle-nya android jadi data dan pemrosesan terhadap data nah coba lihat ya jadi saya bilang data dan proses terhadap data itu ini ya ini data dan proses terhadap data ini itu ditaruh di mana di view model ditarik keluar dari activity tujuannya apa biar si data dan proses itu tidak cut-out sama life cycle biar yang cut-out sama life cycle itu cuma activity-nya aja ketika nanti si activity dibuka lagi dia bakal minta data yang ada di view model ini itu tadi kira-kira kayak gitu kalau ada yang mau ditanyain boleh nanti komen di channel ya di channel boleh komen di section komen section atau nanti karena ini buat recap mahasiswa-mahiswa saya biar bisa belajar mandiri di rumah setelah ini ini sudah akhir semester jadi bukan live ngajarnya sekarang jadi ini dibuat setelahnya oke silahkan nanti dipelajari lagi dicoba lagi pelan-pelan diperhatiin apa sih yang saya lakukan dan siapa tahu nanti ini ada perubahan dan ini lebih ada yang lebih bener lagi silahkan juga nanti komen di channel di youtube channelnya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh